Nah buat kalian yang mau pesan paketan CPT bisa langsung ke akun Shopee Adam Hilman jadi saya jual berupa paketan dan satuan juga ini untuk paketan termasuk versi PT dollar 6-piece perganda dan ring puli gitu kan jadi free stiker YM dan Adam Hilman kalau misalnya ada gratis stiker man langsung mau beli satuan mau paket juga bisa jadi mau dijual ini dollar satu set bisa 3-piece bisa untuk perganda doang versi PT doang itu juga bisa dan untuk rumah lolar ada ini untuk rumah motor metik juga ada pokoknya ready banyak ini contoh rumah lolar bit ISP nih lihat pincelong begini ya ini dibubut 13,5 derajat sudah papa sirip juga dan utas cowok jaru lolotnya bisa sepaket sama kipasnya juga ini untuk kipasnya dibubut juga 13,5 derajat juga terus untuk mangkuk otomatisnya juga ada saya jual ini udah di packing ini untuk mangkuk otomatisnya jadi kalian mau bertanya misalnya untuk motor apa-motor apa bisa langsung ke akun Shopee Adam Hilman dan untuk paket ini harganya jangan paket ini ya harganya 150.000 rupiah itu semua motor metik pokoknya ready banyak bisa langsung ke akun Shopee Adam Hilman atau ADM Hilman Oke guys saya kembali masyarakat Shopee Adam Hilman di video kali ini saya lagi prepare tapi udah beres sih jadi kemarin itu saya ke bengkel IDM IDM racing nurunin kompresi biar nanti ke pengandaran itu si kita bisa pakai bensin pertama karena sebelumnya itu kan kita pakai bensinnya itu turbo nah biar nanti kesana aman nggak usah susah-susah ini kompensin yang ada turbo nah saya turunin kompresinya kalau nggak salah itu sebelumnya itu 12 banding 8 jadi sekarang itu jadi 10 banding 5 kalau saya otomatis nanti saya mau kebacit lagi gitu mau kebacit foto lagi biar nanti si settingnya itu lebih enak Nah sekarang kita lihat terus kiranya tapi kiranya masih tanyang sih nah ini dia kiranya jadi kemarin itu nggak sempet saya shoot karena ya cuman turun kompresi doang sekalian apa di balancing lagi si krukasnya karena ada geter di bagian mesin karena itu si krukas itu agak geol katanya ya bagian magnetnya jadi kemarin itu kinoi diturunin kompresinya jadi 10 banding 5 yang sebelumnya itu 12 banding 8 kalau nggak salah udah diturunin jadi sih bensinnya bisa pakai pertamak yang biasa nggak harus terus turbo gitu kan soalnya susah sih nyarinya kalau misalnya dibawa keluar kota itu ribet banget makanya saya turunin kompresinya biar nanti ke pengandaran bisa enjoy gitu kan terus di sini kiranya ada rembes nih di bagian ini nih di bagian head yang atas di sebelah sini jadi katanya itu harus dicari ulang men kalau dicari ulang takut rusak ke sitingnya jadi ya udahlah ada rembes sedikit nggak papa nanti ajalah mungkin biar sekalian naik clap kalau ada budget naik clap sih naik ukuran clap karena sitingnya kan harus diganti sayang sih makanya ya udahlah sementara cuman di lem pakai apa lem sealer kalau nggak tahu pakai lem apa sih jadi kayak kayak gini kondisinya karena kemarin juga banyak yang komen Kenapa Kinoi di gini waktu di story kan dibikin story nggak pakai baju Kenapa kita nggak pakai baju Kenapa kita pakai baju bajunya kemana ya jadi kemarin itu saya bawa ke bengkel idm dengan keadaan motor kayak gini Kenapa kayak gini biar si bodinya itu nggak pada lecet-lecet lah ya ya walaupun vlog tapi pengerjanya yang capek sih kalau misalnya lecet-lecet wajar cuman antisipasi itu kan jadi antisipasi saya bongkar kayak gini biar nanti nggak terlalu lecet-lecet kalau lecet-lecet pasti sih soalnya kan pemakaian juga cuman antisipasi ya doang gitu kan dan biar mudah juga waktu pembongkarannya jadi pas kita mau ke bengkel itu di bengkel itu nggak usah ribet-ribet buka bodi lagi tinggal langsung ke bagian perkabalan kan cabut kabel turun mesin gitu kan eh udah sih gitu doang kalau misalnya ada pertanyaan tanya aja sob menanya apa yang komen masalah ini ngantuk ya masih gadang ya dia emang suka gadang makanya ngantuk terus tuh sekarang bensinya udah pakai kuartamak bentar kita ambil kuncinya kalau dulu tas clean kan kalau sekarang udah nggak tas begin nah ini bensinya udah pakai oh kelihatannya sih kelihatan ya sekarang udah pakai pertama sih Aduh kurang jelas siwab aku udah pakai pertama sekarang ya tapi kalau misalnya dalam kota sih pakai turbo aja kalau misalnya luar kotaan saya pakainya pertamak karena susah itu nyarinya kan kalau misalnya turbo keluar kota nah sekalian sekarang saya mau coba teson kenal pot Vandy ini karena memang banyak banget yang komen katanya pengen coba teson ini dengan kompresi ini dan settingan belum di mapping lagi ya tapi nanti saya mau coba mapping lagi sih dibaci pemoto biar si tenaganya itu benar-benar enak gitu kan jadi jadi pas sama settingannya soalnya ini kenal pot yang regulasi ini belum saya setting jadi ini saya ada dua settingannya yang satu kering yang satu basah karena saya mau coba pasang kenal pot Vandy keluar atau enggak tenaganya sekarang kita coba pasang dulu kemudian kita langsung teson oke tapi masih telanjang ya nanti aja lah dipasangin ya biar sekalian soalnya saya mau masangin nih nah masang ini saya salah beli kalau yang saya kan bukan idling stop yang ini idling stop men tuh yang ini belum adil stop yang ini idling stop waktu beli salah nih jadi nanti saya mau beli idling stopnya lagi dikirim sih beli yang kalian aja lah kalau misalnya bisa mau saya pakai switch skill nanti si idling stopnya gitu disatuin ke kabel sensor standar tapi nggak tahu sih nggak tahu bisa nggak tunggal nanti kita coba aja langsung aja kebetulan partnya belum datang jadi udah kayak gini dulu sebetulnya belum dipasang-pasang dulu nanti dipasang-pasangin setelah si saklarnya datang Oke sekarang kita coba pasang dulu kenal potnya kemudian kita coba dengar pakai sugi P&D enak atau enggak dari segi tenaga mungkin kita harus coba tes red sekarang kita coba puka dari segi suaranya dulu dan pakai dua settingan mapping itu yang kering dan yang pasang gitu kan nah ini kenapa sudah terpasang tapi mohon maaf belum dicuci ya maafkan pisang ini mah bentar gue gelap kok enggak belum dicuci kotor banget nanti setelah ini beres dicuci lah dan terus nanti kalau misalnya mau coba dari segi tenaganya nanti saya coba maju ini tapi baut kemudiannya select woi semoga aja nggak bocor ya dan ini juga enggak tahu itu segi vending atau segi nomor ya tapi kalau misalnya dari segi kelihatan kayak kayak vnd sih tapi enggak tahu nonem juga sih kata emang Adi sini vnd cuman dari ketikan ini enggak ada kalau yang old 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 lagi tuh adanya ya Oh lada dulu di sini ya di sini berarti ini nonem kayaknya mau eh jika ntpn sih tapi enggak tahu kita coba dengar aja langsung suaranya kayak gimana dan enggak tahu ketika tahu enggak enggak sepulnya enggak tahu masih padat kita enggak kita dengar aja langsung kalau misalnya dari ini pasti ada bocor sih di bagian sebelah sini ini masih ada bocor itu depan juga kayaknya ada bocor dikit sih soalnya sih bahunya itu ada yang select satu tapi ini settingannya pakai settingan bahasa ini ya tapi ini ya ineknya 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 bon enjir enjir enggak enggak gak boleh gini enggak Hai 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 uh woi kayak dua tak anjir motornya kayaknya belakangnya mobil anjir mobil mobil tapi bau bensin sih kalau misalnya apa namanya rembas saya kalau misalnya olimanan cepalnya cepalnya ini juga ini juga boros ini gini yaudah dua tak yang kena kok regulasi gimana enaknya tapi kalau misalnya nanti pas ke pengantaran regulasi atau pakai kenapa tracing gak tahu sih gak akan pakai kenapa ini sih ini mah mau nyoba teson doang nanti next videonya saya coba jalan kalian yang ngerti motornya enaknya 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 berbeda dari standar ini sekarang kita mau pasang dulu si bodinya nanti next videonya terendal banget ini bukan terendal doang ini memasang dulu ini bodinya setelah nanti bodinya terpasang langsung kita coba bawa riding tapi belum dicuci juga sih pasang ini sekarang itu itu saya sekalian nunggu paket yang itu belum datang wuih tanggung atau pakai kayak gini gitu gini aja meng trondol doang eh trondol banget sekarang Denny dirubah kuasa jadi ninja ninja ngkawin nanti pengen nyebab oh sekarang juga diganti nanti aja review jadi panjang anjir jadi panjang jadi panjang iyalah oke lah nanti saya coba pakai ini balapin sama ninja ini gini pewa ngeri nggak kita bercanda oke jadi mungkin videonya sampai disini saja jadi mau prepare buat nanti ke pengandaran nggak tahu pakai kenopot apa yang pasti bukan pakai kenopot ini sih antara pakai regulasi sama pakai kenopot racing kalau misalnya pakai kenopot racing kira-kira pakai kenopot apa yang cocok komen di bawah oke terima kasih banyak sudah mengklik video ini tunggu video selanjutnya di bawah oke di bawah kalau udah cagam saya oke kalau boleh bantu susul Adam bantu susul Adam kalau susul mau kasih apa dibalikannya dibangun ke susul apa yang di cagamnya Denny jadi AM sudah lama ya tidak masuk youtube tidak masuk kita masuk gede dulu lah sudah